Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, melanjutkan tentang tutorial Visual Basic 6 Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang Melanjutkan tutorial Aplikasi pengajian dengan VB6 yaitu Part 3 Ini adalah part 3, sebelumnya kita akan membuka Project yang sudah kita kerjakan Seperti biasa saya klik Graph D Kemudian folder Project TECH Untuk aplikasi pengajian 2 disini Saya akan copy PIS Saya akan melihat VB6 itu Oh ya, terakhir kita telah membuat Aplikasi pengajian part 2 ya Ini jadi saya buat nomor 17 Kemudian disini saya ganti nomor Oke, saya akan jalankan terlebih dahulu Saya double klik Project pengajian Kemudian saya akan menjalankan project terakhir Di mana kita telah bisa membuat form login ADM 001 Passwordnya admin Kemudian saya enter Terus form admin Sudah kita buat Saya akan meng-input contoh ADM 005 Namanya adalah wahyu Namanya adalah wahyu Passwordnya wahyu Kemudian levelnya saya pilih user Simpan Sudah berhasil Kembali saya edit ADM 005 Saya ganti dengan admin Simpan Sudah berubah admin Saya akan menghapus ADM 005 Saya hapus Hapus data berhasil Seperti ini Kemudian form jabatan dan karyawan Belum kita buat Saya keluar saja dulu Kemudian saya akan melihat Desain tabel dari jabatan Jabatan ada kode jabatan Nama jabatan Gaji pokok Selain gaji pokok mungkin Akan kita buat Uang harian ya Atau Uang apa ya Untuk Jadi ketika Jadi begini Nanti Ketika Akan penggajian Di bulanan Kita akan melihat Akan melihat Contoh masuk Satu bulan itu Adalah 20 Maka 20 kali 20 kali Jumlah uang Transport dan makan Jadi saya tambahkan Field Terlebih dahulu Saya ke Sini Kemudian Desain view Uang Transport Ya uang transportnya Ini adalah Namanya Terus randa Mungkin uang transport dan makan Intinya adalah Uang harian ya Kita Ganti number Oke jika sudah Klik yes Nah Saya seperti ini ya Kita akan membuat Form Jabatan Jadi Saya akan Menambahkan Sebuah form Di sini Add form Kemudian Saya ganti Namanya adalah Form Jabatan Form master jabatan Saya enter Kemudian saya akan Shift Berbarengan dengan Project yang telah kita buat Selanjutnya Saya akan Mendesain Form Jabatan Saya akan Copy piece Saja dari Form Admin Ya Saya Control A Sorry Belum jalan Saya Control A Copy Oh Gak mau ya Seperti ini Coba Piece Oke Sudah mau Di sini berarti Saya akan edit Kode Jabatan Nama Jabatan Kemudian Gaji Pokok Uang Transport Harian Karena Agak panjang Maka Saya akan Pindahkan Di sini Ya Saya Rapikan Kemudian Satu Dua Tiga Empat Ini Bukan Combo Tapi Text Empat Karena Ini Number Segini Saja Ya Nama Boleh Seginilah Saya Tambahkan Ini Di sini Boleh Ya Seperti Ini Saya Rapikan Lagi Text Nya Saya Ganti Dengan Form Jabatan Selanjutnya Di menu Utama Ketika Klik Jabatan Maka Form Master Jabatan Dot Show VB Modal Ya Seperti ini Saya Jalankan Kemudian Kemudian Di sini Ya Sini Sudah Muncul Nanti Kita Akan Membuat Sebuah Coding 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 Saya Ambil Dari Sini Sini Saya Kontrol A Kemudian Piss Karena Kita Telah Membuat Input Edit Delete Pada Form Admin Maka Kita Akan Memudah Dalam Membuat Form Input Edit Dan Edit Lainnya Saya Klik Master Jabatan Kemudian Saya Piss Oke Di sini Saya Akan Melihat Lagi Ini Untuk Simpan Simpan Ini Bukan Combo Tapi Ketika Saya Tadi Combo Maka Saya Ganti Dengan Control H Combo Diganti Text 4 Replace All Ada 9 Yang Teripis Ya Ini Sudah Ini Table Admin Saya Ganti Dengan Control H Lagi Tbl Jabatan Replace All Ada 4 Oke Kita Insert Table Oke Ini Value Saya Ubah Spasi Ini Sudah Bisa Kemudian Ini Saya Tambahkan Spasi Ini Untuk Update Ini Juga Saya Tambahkan Spasi Untuk Delete Kemudian Ada Lagi Table Jabatan Where Saya Tambahkan Spasi Code Admin Saya Kali Dengan Control H Admin Menjadi Jabatan Replace Replace All Table Jabatan Wire Code Jabatan RS Jabatan Nama Jabatan Gaji Pokok Dan Uang Transport Saya Coba Jalankan Oke Sebelum Saya Jalankan Tadi Saya Melihat Form Jabatan Belum Di Tengah Maka Saya Ganti Dengan Startup Position Center Screen Baik Kemudian Saya Coba Jalankan File Login Admin Login Nah Disini Ada Jabatan Ini Ada Salah Atau Error Saya Coba Cek Ini Bukan Clear Tapi Karena Tadi Home Saya Ganti Maka Seperti Ini Ini Tidak Usah Password Charge Tidak Usah Kondisi Awal Seperti Ini Saya Jalankan Admin Saya Input JPT 001 Contoh Adalah Nama Jabatannya Direktur Gaji Pokok Contoh 8 Juta Uang Transport Suatu Harinya Mungkin Saya Buat 200 Ribu Saya Simpan Oke Sudah Berhasil Tambahkan Lagi JPT 002 Namanya Contoh Manager Manager Operasional Gaji Pokoknya 6 Juta Uang Transportnya 150 Ribu Simpan Saya Tambahkan JPT 003 Manager Manager Marketing Gaji Pokoknya Sama 6 Juta Transportnya Sama 150 Ribu Dan Lagi Sebagainya Untuk Edit Contoh JPT 003 Member Marketing Manager Sales Simpan Oke Ada Salah Atau Ada Problem Disini Update TBL Jabatan Nama Jabatan Bukan Password Tapi Gaji Pokok Kemudian Ini Uang Transport Transport Saya Jalankan Lagi Edit CBT 003 Enter Ya Saya Simpan Ya Sudah Berubah Untuk Hapus CBT 003 Saya Delete Data Berhasil Hapus Ya Untuk Tahap Atau Part 3 Ini Cukup Itu Saja Nanti Kita Akan Membuat Form Karyawan Yang Nanti Ketika Membuat Form Karyawan Akan Melink Ke Tabel Jabatan Yaitu Contoh Nick Kemudian Nama Kemudian Kode Jabatan Sehingga Nanti Pada Proses Penggajian Karyawan Nanti Akan Mengelink Ke Semua Tabel Tabel Yang Telah Kita Buat Oke Demikian Part 3 Dalam Membuat Aplikasi Penggajian Dengan VB6 Ikuti Terus Tutorial Kami Selanjutnya Jangan Lupa Anda Bisa Subscribe Kami Di Channel Youtube Mudah Mudahan Anda Bisa Belajar Bersama Kami Oke Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh